Yuk, langsung Selamat datang ke rumahku Sampai busan Semua ada di vlog gue Nah, vlog kali ini adalah vlog yang kalian tunggu-tunggu banget Apa niche? Vlog Room Tour Sorry ya kalo misalkan emang lama banget di vlognya Eh, dibikin karena emang bener-bener preparing dulu Ini ngelondri selimut dulu sebelum room tour Jadi kalo abis kita laundry Jadi ntar abis itu ya rapiin-rapiin kamar baru di room tour Oke, sekarang kita ke laundry dulu Assalamualaikum Kita masukin dulu-dulu ini selimut-selimut dan seprek-seprek Eh, bisa kan? Kita masukin dulu Nah, setelah dimasukin Gue udah nyiapin untuk nukerin dulu Jadi pake koin 500-an, jadi kita mesti nukerin dulu Hei Kok gak mau ya? Nah, gue masih ada ini Gue beli total 5000 ini Nah ini gue mau beli 500 mau beli Itu ke wangi Wangi itu yang dari kertas gitu loh Ke wangi dari kertas Jadi kita masukin ini kan Biar ada wangi-wangi yang gitu Wangi-wangi itu dari sini loh Di sini tuh wangi Wangi banget Jadi kita taruh aja di sini Kalau masukkan duitnya Ini tuh 500 won 3 menit Kok gak mau masuk ya? Hei Oke 24 menit aja Kita ambil yang heatnya paling tinggi Siap Dan kita tunggu sampai 24 menit ya Jadi gue anggap aja Gue sendiri gak ada orang Gara-gara nyamuk gitu Ya Mau tiktokkan Maka bisa di sini Sendirian Kayaknya sih ini kita nunggu dulu Ini kalau udah kelar 25 menit Waktunya Kita ampun lagi Aku panas banget sih Wah Susu limut Susu limut Aduh gimana nih? Kita balik Kita balik Kerumah Setting ini Dan Room tour Oke Kita balik Gue benerin dulu Mursinya Gue udah suruh bangin dirinya Gue udah suruh bangin dirinya Welcome to my house Jadi Ini adalah view pertama Room tour Langsung disambut oleh Dapur Nah Biasanya kalau baru keluar dari rumah Itu gue selalu cuci tangan Pake hand sanitizer Gue tau Semalam Ada temen gue Yang rekamin ini Siari Main kerumah Jadi abisnya makan chicken dan lain-lain Ini butuh si piring Ini untuk piring Ini untuk Apa namanya Untuk Untuk Kompor Ini kompor pasti pake gas Ini untuk Tempat-tempat Mie dan snack-snack Itu kan Terus Ini Untuk Ciki-ciki dan Eh Ciki-ciki Ya gitu dulu lah ya Dan ini untuk gue Naruh piring biasanya disini Dan Gelas-gelas gitu Kalau ini untuk Kalau dibuka nih Misalnya kita masak Penyudut udara Disini Ini kayaknya Laci-laci Apa sih Untuk Ya naruh-naruh Stuff Yang Tidak terlalu Pengen diliatin Jadi naruh disini Ini ya Di bawah dah Nggak senteng ngeliat ya Terus kita langsung jalan kesini Anyway Ini gue pake Apa sih Rice cooker sendiri Karena gue kan Masak Di rumah Dan ini air fryer Dan ini blender Dan ya Ini Pas gue datang Kalau kalian lihat di Vlog gue sebelumnya kan Gak ada apa-apa kan Gak ada ini nih Ini gak ada lemari-lemari Gak ada Cuman ada Kulkas dan mesin cuci Waktu itu gue Kulkas belum dateng Karena Si ownernya belum Beli kulkasnya Jadi bener-bener kosong Lompok Ini gue beli sini Terus disini Kayak ini Lemang ada itu gue ngambil Di depan Di depan Ada yang ngebuang Jadi kalau di korea tuh Misalkan ada yang ngebuang Barang gitu Kita boleh ambil Karena mereka sebenernya Udah daftarin Untuk dibuang Cuman kita Kita ambil juga gak apa-apa gitu Mereka udah daftarin Jadi ini gue ngambil Kebetulan Pas hari gue pindah Itu gue dibantin Temen gue juga Akhirnya gue ngambil ini Namah hari ini Lumayan buat Bungkus-bungkus kado Hunam Project Ini juga barang-barang Ini juga barang-barang Justifon Hunam Yang beberapa di gue Terus ya ini gue beli Kalau ini gue beli Ini gue beli sekitar 35 atau 42 ribu won Pokoknya ini Ini untuk microwave Ini punya adil Anyway ini punya adil Microwave nya Ini sangat benar sekali Untuk Apa sih namanya Untuk ngaro-ngaro barang ini Dan ini Tagen listrik guys Jadi korea tuh Tagen listrik Dapetnya kayak gini Nanti kalian tinggal transfer Ke bank yang dituju Nanti otomatis Tagen listrik kalian Ya kalau kalian bayar Langsung otomatis Udah langsung terbayar Dan move ke sini Ini gak penting banget sebenernya sih Ya menurut Barang-barang justifon juga Dan ini kulkas Ini kulkas Dari Si owner nya Dan ini second gitu loh Gak terlalu bagus sih Cuman at least Ya lumayan lah ya Gak terlalu Setengahnya Ada kulkas gitu loh Kulkasnya gak pernah dibuka Buka deh Kasian Minyak Freezer nya gini sih Gini banget Kayak ya Buat makan-makan beku Nuggets Sosis Ya gitu-gitu lah Kalau di bawah emang gak usah lah ya Emang gak usah Nah ini juga gue Beli sendiri lemari Ini bener-bener gue tuh Ngerakit sendiri Jadi Kalau lemari kayak gini tuh Bener-bener datang Cuman kayak kotak itu Kita mesti ngerakit sendiri Dan Ya gitu deh Ini sama ini gue Ngerakit sendiri Dan beli sendiri Ini sekitar 35 ribu won Kalau gak salah Ini 24 ribu won Kalau gak salah ya Nah ini Ada meja kecil Daiso Ini sangat berguna sekali Kalau misalkan kita mau makan Atau ketika ada tamu Pake meja ginian Daiso Enders dong Gue tau Sering buat ke Daiso Ini buat kalian Konten Nih gue bikin konten Pake ini Disini gue taro disini Terus gue jogetan disitu Ini gue Apa sih namanya nih Bal berat badan Dan ini karpet Karpet ini gue beli berapa ya 15 ribu Kalau gak salah 15 ribu won Dan ini kasur Kasur tuh Gak dikasih kan sama si ownernya Kebetulan waktu itu Pas hari pertama pindah tuh Ada yang buang kasur juga Cuman gak mau gue ambil Karena kasur takutnya Kutuan gitu kan Bekas orang lagi Jadi gue beli sendiri Kasur Nah kasurnya ini 120 ribu won Sama Karena Ongkos kirim jadi kena 100 120 140 ribu lah Terus sama spray Dan ini gue beli sendiri juga Dan ini Skincare Skincare Parfum Ya ini buat Ruang Ruang Kaca Simpel-simpel aja sih Dan ini ada Scarlett Jolly Scarlett Jolly Ini enak banget gue pake terus Udah saya segini Scarlett Enders lagi dong Tapi bener Scarlett itu enak guys Enak banget Dan yaudah gini Untuk di kasur Jadi untuk tidur sebenernya buat sendiri bisa Ini kan single Single Apa ya namanya Single Single forever Single and happy Single forever Pokoknya ini single Single apa sih nama kasur kan Single Single Apa ya gue lupa Pokoknya dia tuh di atas single sebelum double gitu loh Nah ini kalo buat sendiri bisa Berdua bisa Cuman kalo berdua gak boleh ya Karena temen gue biasa kalo ngirin disini Gue tidurnya kayak kucing disini Kan gak mungkin kita tidur disini berdua Terus Yanya untuk Gue gak beli remari baju Yang gini Karena Takutnya ribet pindahannya Kan di koda tuh kalo pindahan tuh ribet banget guys Ribetnya tuh kayak Ya kita bersih ngakutin bareng-bareng gitu loh Jadi gue beli cuman kayak tiang-tiang kayak gini Yang gini gue ngerakit sendiri juga Ini untuk gantung-gantungin kayak sweater Ini untuk celana-celana Yang bisa ini Sebenernya ini bisa sih dipake lagi buat nanti kalo Biasanya mesin dingin pasti bakal ada lagi baju-baju Dan ini koper-koper gue Dan ini ya Ini kaos-kaos gue taruh sini Yang baju-baju tipisan kaos Padding di belakang Ada Terus ya Tas gini-gini doang sih Oh ya ini tuh gue beli Yang gini-ginian Cuman 12 ribu won Gue beli dua Yang ini pendek buat satu Yang ini bisa buat atas bawah gitu loh Bisa buat celana Cuman kalo celananya Nisa ini celana nih Celana Digantungin sini tuh terlalu Ke bawah gitu loh Tuh liatnya Jadi kayak Terlalu geser Tapi tuh celana kotor Jadi akhirnya Celana gue pilihin kesini Jadi ini ntar mungkin buat Celana tapi gue lipat gitu loh Kayak gue lipat kayak gini gitu loh Yaudah Dan ini Kaca Sejudita umat Kalo di korea tuh Kalian mesti punya kaca beginin Untuk kaca OTD Sebelum keluar Ntar kita harus jalan-jalan Kita harus Prepare gitu loh Jadi sebelum kemana-mana kalo keluar Kita mesti Ya lipat dulu lah Kaca Ini gue beli cuma Dua Engga 17 ribu Ini 17 ribu di kupang Kupang udah bes Dan ini Ini daiso sih Gue beli Ini buat jemur ya Ini tuh buat ngejemur Misalkan Baju-baju gue Ini gue jemur disini Cuman karena udah gak ada jemuran Dan udah keluar semua Ini gue gak buat Lipat disini Dan ini baju kotor disini Baju kotor tuh ada disini Jadi yaudah Dan kita langsung masuk aja Ke kamar mandi Tempat sakral Untuk ritual Aduh Aduh ini Bentar Serbetnya Eksetnya Nah Kita masuk ke kamar mandi Nah ini tuh Kamar mandinya Bentuknya gini ya Jadi ini udah dapet dari Santanya Kloset Ini kenapa disini Ini tuh buat Duduk gitu Bukan buat duduk mandi ya Gue duduknya gak mandi Maksudnya kalo buat Mandinya gak duduk Duduknya gak mandi Ini gak duduk Jadi buat kayak kaki gitu Agak naik gitu loh Dan ini Dan ini untuk Aduh aduk Sampo Terus ini ada Temen gue sering banget main kesini kan Jadi gue sediain Sikit game sekali pake gitu Kalo pada main kerumah Supaya Ya maksudnya Ya biar sekali pake buang Dan ini untuk Aduh Dan Kamar mandi Seperti ini Scarlet 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 Tapi yang bagus sih guys Produk Scarlet Dan ini Yang mau mandi gini Dan ini ada Mesin cuci ini Sesinya Gak terlalu bagus sih Karena Udah lama juga Tapi masih bisa dipake Dan Ya seperti ini gue Kalo mandi itu gini Sudah Mandi Sudah Sudah Yang mandi Cucing muka Mandi Cucing muka Gitu deh Dan ini gue kasih Pau angin Ini biar gak pengap Dan ini tuh Sajen itu Bukan sajen Ini tuh Segi J Boje Ya pokoknya ini Pengambil Air Biar Apa sih Yang Humid Humid itu lembab Jadi kalau itu panasnya Panas lembab gitu Jadi gue Selalu stock itu Biar gak pengap gitu Ya Udah kan Ntar dulu Nih udah 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 kelar nih Room tour Yang kalian Pengenin Jadi Eh disini aja Kayak enak kayak Berasa Room tour sendiri Ini Yang udah Ditunggu-tunggu kalian Room tour Nah disini tuh Gue perbulannya 500 ribu won Terus depositnya 5 juta won Aslinya depositnya 10 juta sih Cuman Bisa ditawar jadi 5 juta won doang Perbulan 500 ribu Terus untuk listrik Dan gas Blablabla Ya katakanlah 50 ribu ya Jadi sekitar 550 ribu Perbulan Gitu Paling kalian worth it gak sih Segini Kalau buat gue pribadi Di Seoul Ini Ya Standar sih Harga di Seoul Standar banget Jadi dan ini juga luas Dibanding Room tour Eh dibanding one-room-room lain Ini termasuk luas Kalo temen gue main kesini juga tuh Bisa coba agak murah Tuh Gue bisa ngajak Satu klub semak bola kesini Kayaknya buat Syukuran ya Kayaknya bisa deh Soalnya ini luas banget Buat 10 orang muat deh kayaknya nih Gede soalnya Jadi ya seperti itu aja room tournya Udah nih gue udah ngerarin janji gue ke kalian So Yaudah jangan ditagih lagi ya guys Jadi Kalian mau konten apa lagi nih Kedepannya Komen aja Nanti Insya Allah kalo gue ada waktu Gue mau bikinin Dan sorry gue jarang upload vlog Karena bener-bener sibuk kerjaan Terus gue juga lagi ada kesibukan lain Gue harus online shop juga Terus Yaudah gitu banyak-banyak kerjaan So Sampai sini vlognya Thank you sudah nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye-bye Bye-bye Sorry lupa ngasih tau Ini lemari sepatunya Jadi Lemari sepatunya itu ada kacanya gitu Ini gue biasa naro Payung disini juga Mari kita buka Nah seperti ini Lemari sepatunya Tuh ya gini doang simple Dia Tipenya kayak miring kesamping gitu loh Sebenernya gue lebih suka yang lurus Lurus gitu loh Jadi Nggak ribet untuk masukin sepatu sebenernya sih Kalo miring gitu kadang Nggak fit nih kayak ini Misalnya ini Dia nggak fit Karena Panjang kan tinggi gitu Mau gue mikirin kayak ini Takut kotor gitu Jadi ya Emang nggak mau diginiin sih Yaudah sih gitu aja So Ya Thank you sudah menonton Oke Bye